ini dan ini grafiknya enggak pecah ya ini bagus banget sumpah cuy mantep ini mah kembali lagi bersama saya di channel wayu zekta gaming official atau teman-teman di video kali ini disini kita akan coba tes yuzu emulator versi terbaru versi 194 ya Nah kita coba lihat dulu untuk versinya disini saya coba tes di aiku Z7 5G ya teman-teman ya Nah ini sudah ada di versi 194 Oke langsung aja kita coba lihat aplikasinya kita akan coba tes nanti game Zelda nih teman-teman ya oke dan disini untuk settingannya dia seperti ini dan disini untuk Frameware saya belum update cuy ya saya belum update Frameware Bagaimana Bang cara update Frameware cara update Frameware teman-teman tinggal ke manage yuzu data kemudian install game Sorry tinggal install Frameware Nah kalau DLC di sini install game konten atau DLC di sini kalau Frameware di sini cuy itu ya saya belum install sengaja nih saya coba tes dulu nanti kita coba bandingkan apabila sudah di install Frameware ya nah untuk settingan lainnya di sini di bagian Advance untuk di bagian sistem kita gunakan limit speed nah saya pernah coba ini di nonaktifkan itu nanti fps nya wih fps bisa nyampe ratusan loh ya ratusan fps kalau ini enggak di kalau nggak ini enggak dinyalain ya jadi kita limit aja sesuai kebutuhan aja normalnya aja cuy seperti itu nah kemudian di grafik di grafik di sini normal ini sama kemudian orientasi sensor landscape sama Victor Victor juga ada ini untuk di settingan global cuy ya Nah di sini kita akan coba tes untuk di settingan for game nya langsung aja kita ke Zelda ini ada sniper 4 cuy F Elite 4 nanti ini kita coba juga ya di versi 194 ini ya Oke kita masuk dulu ke Zelda nih kita coba tes dulu game Zelda di sini untuk settingannya saya gunakan sistem seperti ini kemudian untuk di bagian grafik saya gunakan satu kali ya saya coba pakai SD teman-teman ya enggak full HD pakai SD aja untuk akurasi levelnya ini kita gunakan normal untuk di sini seder case kita aktifkan kemudian yang seder sini kita aktifkan cuy ini untuk settingannya dan di sini untuk di bagian debug pastikan menggunakan NCE ya selanjutnya di sini kita coba lihat untuk di bagian GPU driver GPU driver disini saya menggunakan with agresi flag ya kita gunakan yang ini R12 24.0.0 ya developer R12 agresif mode atau agresi flag Oke langsung aja di sini kita back dan langsung kita coba start dengan custom ya teman-teman langsung kita coba lihat bagaimana nih ya performa dari yuzu terbaru di 194 ya kita coba lihat mainin game Zelda di sini dia bisa jalan atau tidak nih teman-teman Oke ya coba ya Nah oke ini sekedar informasi aja saya coba